KAMU LANTARAN KEJAHILAN KAMU LANTARAN KEJAHILAN Kaum Sodom namanya Zaman Nabi Lut alaih salam Dimana Laki-laki menyukai Sesama laki-laki Dan Nabi Lut menentang itu Karena itu adalah Tindakan Yang sangat keliru Dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Kaum Nabi Lut alaih salam Tetap membangkang Sehingga Allah Menurunkan azab Azab yang sangat-sangat Luar biasa Pak Haji enggak Tinta, 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 tinta Pak Haji sih Gampang ngobras-ngobras Kalau kita ini mentang kodrat Tuhan Pak Haji sih Nggak ngerasain kehidupan kita Ya nggak, Nek? Ya Kalian semua disini Laki-laki Sama seperti saya Laki-laki Maka kodrat kalian Sekarang adalah Tetap laki-laki Enggak, Pak Haji Dari tadi Gemes, Dek Pak Haji ini Nggak tahu apa-apa Jadi udah deh Nggak usah Sok tahu Yang nggak Embe Kalian semua salah Saya sangat tahu kalian Dan saya sangat paham Karena kalian tahu Dulu Saya juga adalah Seorang waria Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji Ah, maksud desa Desa dulunya Benceng Marencang Saya dulu sama seperti kalian Saya cantik seperti kalian Waktu kecil Saya sangat suka sekali Memain-mainan perempuan Justru sebaliknya Saya sangat membenci Mainan laki-laki Dan bermain dengan Teman laki-laki sebagai saya Bermain gundu Main layang-layangan Bahkan main pedang-pedangan Saya tidak menyukai Permainan anak laki-laki Tapi sebaliknya Saya justru merasa senang Dan tentram Kalau berada di antara Teman perempuan Teman perempuan Ayo Lepas Ayo Ayo buka Kamu itu laki-laki Desa anak tidak tahu diri Orang tuaku sangat marah Ketika mengetahui Kelainan yang ada pada diriku Aku sangat kecewa Dengan perlakuan orang tuaku Dan sejak saat itu Aku selalu bersembunyi Jika ingin bersolek Mempercantik diri Tapi tidak jarang Aku selalu ketahuan Awal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai akhirnya aku menemukan seorang laki-laki Yang semula aku kira dapat menerima keadaanku Ngapain lu seorang perempuan? Lu tuh mau nipu gue ya? Jawab gue Kenapa lu gak bilang kalau lu tuh seorang wariah? Lu tuh laki-laki sama kayak gue Bang Jangan sakitin aku bang Eh lu tuh cowok Lu laki-laki Lu gak terima Ayo lawan gue Lawan gue Maafin aku bang Aku gak bermaksud Mbawai kamu Mbawai keluarga abang Lu minta maaf Seluruh keluarga gue Udah yakin kalau lu tuh calon bini gue Tapi Lu tuh gak pantas jadi bini gue Lu tuh banci Ngerti gak lu? Apa gak mungkin kita bisa nikah ma? Pak Nikah? Lu tuh tengah mengajakin gue nikah Lu waras gak sih? Gue gak mungkin punya bini banci kayak lu Gue belum gila Gue masih normal Ngerti gak lu? Pak Aku bisa mencintai abang lebih dari perempuan normal, bang Lebih Berdiri Gue gak mungkin menikahin wariah seperti lu Ngerti? Pak Aku salah menilai Bukan kebahagiaan yang aku dapat Tapi masalah demi masalah Justru datang pada diriku Nen Ya kenapa sih? Kok jadi sedih kayak gini? Kayak eke dong Maksudnya dipikirin Kita seneng-seneng aja Hidup ini buat seneng Bukan buat dibikin susah Nen Kalau ye mau mikirin masalah Bukan disindang tempatnya, bok Disindang itu buat kita jualan Jualan Fer Menurut kamu Kalau misalnya aku operasi kelamin gimana? Operasi kelamin? Udah deh Ye gak usah mikirin macem-macem Kita begini aja udah laku Ngapain juga musuh operasi kelamin? Ter malah ribet lagi Aku gak mau kehilangan bang sinyo Bang sinyo marah sama aku Waktu dia tahu kalau aku tuh bukan perempuan asli Dia marah kalau aku tuh waria Nens Lekong ye itu memang kayak begitu Udah putusin aja Cari lagi yang lain Eke yakin ye pasti dapetin Yang lebih dari dia Enggak fair Enggak segampang itu Orang tua bang sinyo Sangat berharap aku jadi istrinya Masya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa yang kamu lakukan? Istifar Jangan lakukan ini Alu tidak menghadapi perbuatanmu diri Berdosa Biar Pak Ustaz Biar aku mati Mati lebih baik Daripada aku selalu menderita Demi aku mati Istifar Ayo Lepaskan tali yang mengingat lehermu Lepaskan Mati dengan bunuh diri Itu tidak dikenaki Itu menyalahi kotrat Allah sangat membenci perbuatan bunuh diri Karena itu hanya menandakan Lemahnya iman seseorang Percayalah nak Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan Ayo nak Istifar Lepaskan tali itu Lepaskan tali itu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mbak Ustaz Mbak Ustaz Pulangnya Ini bawa minyak Ini bawa wangnya 5 ribu Makasih ya po Makasih ya Eh Mbak Nancy udah pulang Mbak Aku jarang kesini sih Mbak tau kan Kalau aku itu kangen banget sama Mbak Aku juga kangen sama kamu Mbak Tadi di jalan Aku ketemu sama Mas Sinyu Tapi dia kok sama cewek lain ya Bukannya Mas Sinyu itu pacar Mbak Inah Kalau pulang sekolah tuh langsung ganti baju Kisah cerah Iya Mbak Udah Nancy Tidak usah dipikirin Gue gak suka Nancy yang nongkrong disini lagi Iya dong pastinya Oke Kita harus kompak Jangan biarkan si Nancy itu bergaul disini Tia-tia pada tau gak Isya ini kan mau ikutan Miss Warya Jadi kalau dia juara nih Kita-kita bakal dapet kerjaan yang banyak Bo Tapi ngomong-ngomong Emang bener Di taman suka ada cowok yang dateng Cowoknya ganteng lagi Ember Kalau iya Tintetagurannya Tanya aja nih sama ubur-ubur Ubur-ubur semarangan Wayang kali Eh tapi memang lo Rekong tuh cedok banget Cakrabi rawa lagi Ika juga mawar Kalau iya Tintamawan Ikel aja Keritong juga oke Itu semua ngawinnya Udah deh Lagian Saya heboh apa sih ti cowok Kayaknya gosipnya merebak dimana-mana Aduh bo Kalau masalah itu gampang Sekarang yang iya yang mesti tau goreng Gosipnya di kalangan binan-binan Gosip apaan? Masa? Si istri itu ngasih tanah-anak Supaya ngebenci iya Kok istri gitu sih? Padahal kan aku gak ada masalah sama dia Dari dulu dia itu emang anggap itu saingan Jadi jangan mau dong digituin Iya harus tunjukin Ya harus bales dia Enggak ah males Masa sama teman sendiri berantem Ya tapi Gue diem gini Bukan karena gue takut Atau apa ya Kita liatin aja Kita buktiin Siapa Nancy? Nah gitu dong Ya harus bales dia Tenang aja Eka akan kasih pembalasan sama si Ismet Ya buru-bur Iya Ika juga ada di pihak iya Tinggong tekong Kan ada ika Apalagi ada si triplek ini Hahaha Seru buru-bur Eh iya Triplek Gue seksi Yang menantem Mendingan sekarang gini Yang cantik Yang seksi Biar si ganteng liat Lewat Manggir kita Yuk Yuk Dua tiga Wuh Gak malam sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ma Itu tuh Si Willy Tampak keren aja ya Bo Aku pasti bisa dapetin dia Aku pengen buktikan Dia pasti mau Hai Will Sedihkan aja Enggak Tampu temen-temen gue Isya Lu Kenal yang itu? Mana Dia Pak kenal tuh Sialan Desa Mananya si Nancy Gue pengen ngobrol aja Maudia Loh Loh Kemana? Enggak Gue pengen kenal aja Maudia Kemal ke Nancy sih Kemal ke Nancy Hai Halo Hai Saya Willy Aku Nancy Duduk Tepat buka Jangan sampai gue tonjok Dari mana aja Kamu mau tau aku dari mana Abis jalan-jalan Terus Ngapain lu bawa laki-laki ini Kenapa kamu marah? Kamu aja bisa senang-senang Kenapa aku enggak? Sejak kapan lu berani jawabin gue? Hei Aduh Lu yang kasar sama Dea Dia sama aja seperti perempuan Mau apa-apain dia Dia juga bisa ngelawan Jadi lu tau Kalau dia itu bukan perempuan Dia itu waria Iya Dia memang bukan perempuan Tapi perasanya sama seperti perempuan Kalau lu berani sama gue Ngapain lu gue campur sama gue? Dia benar-benar jantan Dia bisa melindungi aku Laki-laki seperti ini yang aku mau Kamu cocok buat aku sayang Gue cuma berantem sama lu Karena lu lagi mabuk Kalau lu udah sadar Kita berantem lagi Lu cari gue Awas lu ya Awas lantar ya Dia adalah pria idaman yang aku cari Seorang laki-laki yang bisa melindungi aku Laki-laki yang bisa aku banggakan sebagai pasangan hidup Bukan hanya sekedar teman kencan Kamu kok ngelada kemulu sih? Enggak kok Aku nyaman berpikir Kenapa ya Kalau aku deket kamu Aku tuh ngerasa nyaman banget Masa sih? Iya Kamu tau gak Ketemu sama laki-laki aku udah sering banget Tapi gak tau kenapa Ketika aku ngeliat kamu pertama kali Aku langsung ngerasa jatuh cinta Itu si Nancy Wah kayaknya dia bakang dapet si Willy deh Mereka bakang kala saing bok Mesra banget sih mereka Aduh aduh Ini gak bisa dibiarin Kita mesti lapor tuh sama Isya Kita semua tau kan Kalau Isya tuh yang ngebet tuh sama Willy Eh malah banci kampungan itu yang dapet Pokoknya kita laporin Aduh siratu ternyata ya Kenapa ini sih lu menipedi? Percuma tau gak sih? Yeh gawat Ternyata Yeh udah kalah Ih pada berisik ya Pada perawatan gak? Biar pada cantik Biar bisa bersayang sama gua Yeh dikasih taunya Malah ngeyel Kasih tau Kasih tau Sekarang gini deh Sekarang lu harus mikir Secara si Nancy itu lagi deket sama si Willy Amber kita-kita ngeliat kok Mereka berduaan tuh lagi bermesraan di taman loh bok Si Willy Deket sama Nancy Gak mungkin Hah? Gak mungkin? Gak mungkin gimana sih? Ngapain kita bertiga bohong sama Yeh? Orang kita melihat sendiri kok Mereka berduaan Berpelukan Kalo ya melihat Pasti udah kebakaran janggot tau gak? Hmm Percaya deh lo Makanya Nek Lu tau gak sih Gue punya kabar gembira Betul lu pada Kabar gembira apaan sih? Nancy sekarang mobil lu jadian Jadi? Isi and the gang Kecewa berat dong Hahaha Iya iyalah Mereka kan sebenernya pengen Willy Tapi yang mendapatkan Nancy Tapi sutra lah Yuk kita sampai Sari lekon Yuuu Mereka kan sebenernya pengen Mereka kan nou Dihara Mereka kan Mereka kan Sugvet Sakit hatiku segera terobati oleh laki-laki lain yang aku dapatkan dengan mudah Aku tidak bisa melepaskan hidupku dengan laki-laki Bersama laki-laki ini, aku segera melupakan pengalaman pahitku bersama laki-laki sebelumnya Siapa ya? Nancy, kalau kamu bangun dan menemukan sikat mawar merah ini, maka ciumlah ia Kamu akan tahu harumnya bunga ini adalah cinta Iya, mawar merah ini adalah cintaku padamu Aku memberikan seluruhnya untukmu Karena aku mencintai I love you Ini adalah hari pertama kamu dalam hidupku Begitu indah cara kamu mengungkapkan cinta Kamu bikin aku lebih benar-benar berarti dalam hidup Aku sayang kamu Makasih ya Makanya, ngomong jangan gede Buktinya mana kalau lo bisa ngedapetin si Willy Hei Kriwil, lo percaya nggak kalau gue bisa dapetin si Willy? Bisa dong, say Ya ini kan cantik, ratu Mana mungkin sih nggak bisa menaklukkan hati seorang Willy, ya kan, Nek? Bakal gue kasih pelajaran tuh si Nensi, kalau sampai ketemu gue disini Hei Kriwil, aku nggak pengen ini berakhir Aku juga nggak pengen ini berakhir Kamu jangan sakitin aku ya Kamu jangan tinggalin aku Awas loh kalau tinggalin Nensi, kamu lihat deh bulan itu Aku ingin seperti bulan itu Yang selalu setia menemani malam Dan selalu datang setiap malam menjelam Nggak bohong Kenelis sudah berjanji akan selalu setia menemani malam Ayang, bisa nggak ya? Kita bikinnya terus sampai tua Aku bener-bener nggak mau bisa sama kamu Bulan itu tidak pernah bisa mendua Karena sejak ribuan tahun yang lalu Dia sudah seperti itu keliatannya Maksud kamu apa sih? Yang bisa tua itu adalah badan kita Tapi cinta tidak akan pernah bisa mendua Karena cinta itu sudah hadir sejak ribuan tahun yang lalu Dalam diri setiap manusia Seperti kita yang sekarang Ah, gombal Ini pelajaran buat lu Tolong ibu Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim 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 Pak Aku mimpi, Pak Anak kita dikejar-kejar sama teman-teman yang jahat itu Dia mau dibunuh, Pak Dengan pisau Itu kan cuma mimpi, Bu Lo Lo usah dipikirin Aku yakin Anak kita sekarang sangat membutuhkan kita, Pak Dia sekarang sangat kesusahan Pak Besok, besok kita cari dia lagi ya, Pak Mau dia pulang, Pak Untuk apa Kita kan sudah kesana Tapi dia tidak mau pulang Sudah aku Itu lagi lah Panas banget, tau gak? Gini aja panas ya Sebelah kamu gitu apa panas Kamu gak bertanya sama gue Eh, gak begitu kali Hei Kenapa saya? Lepas 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 Belah wan Pokok, tapi Lo sayang kamu gak dapat apa saya Nансy Siapa dia, Nansy? Di ajalan suami saya, Bu Jadi, kamu gak sama anak ibu lagi ya? Iya Mbak Nensi udah putus sama Bang Sinyo Maafkan Mbak Livi Mbak sama Bang Sinyo gak cocok Ibu, kita duluan Ayo, Aisyah Tunggu si Ibu Semalam aku berantem sama Isya Kamu ingat Isya gak? Isya Isya mana ya? Itu loh, perempuan yang ngejar-ngejar kamu Ih, mau ketawa lagi Ya lucu aja liat kamu Kamu cuma rumah Isya Ya enggak lah Kalau gue mau, dari dulu gue udah jadian sama dia Diana, Diana Kekasihku Bilang pada orang tuamu Ih, sebel deh Dia keliatannya ceria banget Mau kemana sih? Kau pergi ya? Terus aku gak diajak Aku cuma sebentar kok Kamu gak sabar banget sih Bukan Awas lo Kalau kamu cari perempuan lain Kamu tuh lucu ya, kau cemburu Udah kamu jangan khawatir Aku cuma sebentar kok Ikut Aku sudah mulai terlihat tua Aku mulai ragu Apa aku bisa mempertahankan hubunganku dengan Nobili Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hei, Nancy Apa kabar? Baik Bi, warungnya lagi sepi Alhamdulillah sih Ada aja yang beli Kamu kemana aja sih? Kok gak pernah datang kesini lagi? Ya nih, Mak Sekarang Mbak Nancy sombong Gak mau main kesini Masa aku sombong? Lagian apa yang masih disombongin? Gak ada lagi Tapi kok gak mau main kesini? Aku lagi sibuk Banyak kerjaan Kemarin orang tua kamu datang kesini Dia sangat menginginkan sekali kamu pulang Iya, Bi Tapi Kalau Nancy pulang dalam keadaan kayak gini Nancy gak berani Nancy pasti diusir Karena aku Pasti hanya buat malu keluarga Jujur ya, Nancy Sekalipun Bibi tahu keadaan kamu Tapi di dasar hati yang paling dalam Bibi selalu berharap Kamu bisa berubah jadi laki-laki sejati Bilang saja pada orang tua Sebel, sebel, sebel Dari kemarin dia nyanyi lagu itu terus Jangan-jangan Beneran dia lagi jatuh cinta Suara gue bagus ya? Kamu mau keluar rumah lagi ya? Kok kamu cetus gitu sih? Kamu marah? Kesel aja Kenapa sih? Belakangan ini sepertinya kamu sering keluar rumah Masa kamu senang aku di rumah terus sih? Kamu gak kasihan sama aku Aku gak suka loh kalau kamu mulai curiga begitu Willy Aku udah pernah disakitin sama laki-laki Aku udah pernah ditinggalin Dan aku gak mau kehilangan kamu Aku gak mau kejadian yang kedua kali Kok kamu sinis begitu? Jadi kamu mau nyamain aku dengan laki-laki yang pernah kamu kenal dulu? Habisan sih kamu? Selain keluar rumah Emangnya kamu kemana sih? Aku mau ketemu keluarga aku sebentar Terus aku ikut? Gak usah Aku khawatir keluarga aku gak bisa nerima keadaan kamu Yaudah Aku pergi sebentar ya Terima kasih Ya ampun, itu kan si Willy, ngapain dia disini, silingkuh sama siapa lagi dia, kalau begini gue jadi kasihan sama Nancy Will, Fer, sama siapa disini, Fer, ini, ini kenalin, Ferah, lu udah bilang kenain sih, kalau ketemu sama dia, Fer, dia ini bukan siapa-siapa gue Will, lu gak usah ngomong aja, gue udah tau, jadi lu gak usah boong, kalau begini gue jadi kasihan sama temen gue Nancy, kalau dia tau lu kayak begini, dia pasti bunuh diri Fer, lu bisa nolong gue kan, lu jangan bilang Nancy ya, please banget, oke oke, gue gak akan bilang, tapi lu janji lu gak bakal ngulangi lagi Makasih ya Fer Nancy, ada yang ingin mau bicarain sama kan, duduk sini Kamu mau bicara apaan sih? Orang tua aku di kampung sudah menyiapkan calon istri buat aku Aku harus segera menikah Menikah? Iya Aku bosan hidup begini terus Will, kalau memang misalnya keluarga kamu gak bisa nerima aku karena aku seorang waria, aku bisa pasti kelamin Nancy, itu tidak akan berubah keadaan kita Orang tua aku ingin segera menimang cucu Soal anak, kita bisa adopsi kalau kamu mau Nancy, kamu dengarin aku ya Mereka itu dia merestui hubungan kita Penyakit ibuku bisa kambuh, kalau dia tau selama ini gue tinggal sama kamu disini Mereka itu ingin mendapat menantu di kalangan yang baik-baik Nancy Jadi pemberbanan aku selama ini gak ada hatinya buat kamu, Will Jadi, aku bukan orang baik-baik, ya? Kamu jangan Nancy, bukan begitu Aku, kamu dengar ya? Cepat atau lambat? Kita harus berpisah, Nancy Karena begitu itu gak mungkin Kamu harus bisa hidup tanpa aku, Nancy Aku yakin kamu pasti bisa Sekarang kamu minta apa? Kamu minta apa? Kamu bilang Biar aku kasih semua buat kamu Tapi please, jangan tinggalkan aku Aku cuma sayang sama kamu, Will, please Aku gak mau sakit, jangan juga kali, please Tolong, Will Tolong, willy Tolong, jangan sih Dengar, aku ngerti apa yang kamu rasain Tapi keadaan kita gak mungkin, Nancy Dimana-mana Yang namanya lekong itu semong-semong Sama aja Setelah dapat apa yang dia mau Terus dicari-cari masalah Untuk lepas retahong jawab Aku juga gak nyangka Ternyata hubungannya sama Will Berakhir juga, ya, Nek Iya, Fer Mulai sekarang gue harus siap Siap hidup tanpa Will Ya, harus sabar Yang tabah, ya Makasih, Fer Ini mungkin udah nasib gue Untuk selalu pisah dengan laki-laki yang gue cintai Kau, kau izinkan aku untuk meminta Hanya satu pintaku padamu saat ini, ya Allah Berilah jalan yang tenang pada hidupku Dan berikanlah kekuatan Ketambahan pada diriku Untuk menghadapi segala cobaan Will 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 Tunggu Ini Ini buat tambahan Biaya perdekaan kamu Terima Nancy Buat apa kamu lakuin semua ini? Aku lakuin ini karena aku sayang sama kamu Karena aku cinta sama kamu Ini semua demi kebahagiaan kamu, Willy Nancy Terima kasih, ya, buat semua ini Saya akan balas semua kebaikan kamu Kamu jaga diri kamu baik-baiknya Hubungan yang aku bangun dengan Willy selama sembilan tahun Ternyata hanya memberikan kebahagiaan semua Aku mendapatkan kenyataan yang pahit Sangat-sangat pahit Terima kasih telah menonton Setelah kepergian Willy, aku merasa dunia ku runtuh Dan menemukan diriku sudah tua Aku kehilangan pegangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Kimin Astagfirullahaladzim Kamu Satiman kan? Kamu Satiman Mau apa kamu kesini? Mas Kimin Masya Allah Akhirnya kamu kembali, nak Setiman pulang, bu Ya Allah Terima kasih, Ya Allah Engkau telah mengembalikan anakku Terima kasih, Ya Allah Dia belum kembali, bu Selama dia jadi perempuan Dia belum pantas untuk tinggal ke rumah ini Tapi, Pak Biarkan Satiman pulang Saya sudah bisa menerima Keadaan dia seperti ini Saya sudah bisa menerima, Pak Kalau saya tidak Pergilah, Satiman Pergilah sebelum kau menemukan jati dirimu sebagai seorang laki-laki Bapak betul Untung apa kamu pulang Kalau kelakuan kamu masih seperti ini? Aku rindu sama Bapak Aku rindu sama Ibu Aku juga rindu sama kamu, Mas Sebenarnya hati kecil ini sangat merindukanmu, anak Dan kami ingin sekali agar kau bisa berkumpul dengan kami di rumah ini Tapi, Bapak belum bisa menerimamu Bapak mengharapkanmu agar kau bisa berubah Pergilah Dan kembalilah anakku Dalam kondisi seorang laki-laki Pak Kenapa Bapak tidak bisa memaafkan Satiman, Pak? Dia akan anak saya, Pak Anak kamu juga, Pak Setelah, Bu Tidak apa-apa kok Lagi pulang Kalau Satiman di sini Satiman cuma bikin malu keluarga Cuma bawa aib keluarga Ibu Satiman Maafin, Tidak, Bu Ibu Maafin, Tidak, Bu Ibu cuma buat malu keluarga Ibu cuma bisa bikin keluarga kecewa Iya, nak Ibu maafkan Ibu Ibu Maafin Ibu Ibu Tidak, Bu Ibu 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 Saat itu, aku benar-benar merasa putus asa dan terbuang. Ya Allah, Tuhan yang maha penyiasi, yang lagi maha penyayang. Aku mohon bagaimu, Ya Allah, bersihkan dosaku. Bersihkan dosaku dengan air hojanmu, Ya Allah. Cukup, Cukup. Ini adalah malam terakhir. Aku menjajahkan diriku di jalanan. Ya Allah, ampunnya hambamu yang benar-benar dengan dosa ini. Ya Allah. Ya Allah. Waalaikumsalam. Nancy, ada yang perlu bawa bantu? Ada yang ingin saya katakan, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Saya ingin tobat, Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa bantu saya. Alhamdulillah. Walailah. Allah. 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 Pak senang mendengarnya, nak. Tapi saya bingung. Apakah Allah akan menerima tobat dari saya, Pak Ustadz? Saya orang banyak dosa, Pak Ustadz. Masya Allah. Nancy, jangan berkata begitu. Allah yang memutuskan segala-galanya. Kalau ingin bertobat, tinggalkan kehidupan kelapa anda. Jauhi komunitas dan pergaulan yang tidak baik. Berbahagialah. Allah memiliki nidayah kepadamu. Saya benar-benar bingung, Pak Ustadz. Saya tidak bisa bekerja lain selain menjajahkan diri saya, Pak Ustadz. Tolong saya, Pak Ustadz. Jangan khawatir, nak. Allah akan beri jalan. Bagi hamba-amanya yang mau bertobat. Benar, Nancy. Kalau kamu mau, saya bisa membantu. Kebetulan, saya butuh orang untuk membantu kejualan di pasar. Subhanallah. Nancy, niatku ternyata mendapat sebutan dari Allah melalui Haji Jafar. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih banyak, Pak Ustadz. Haji, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki hidupku. Haji Jafar menjadi kepanjangan tangan Allah SWT yang mengangkatku dari kegelapan. Astagfirullahaladzim. Aku berbuat salah apa, ya? Saya memanggil kamu ini adalah atas permintaan, Ibu. Kalau saya boleh tahu, ada apa ya, Pak Haji? Tidak apa-apa, Mbak Nensi. Saya lihat selama ini Mbak Nensi kerjanya sangat bagus. Mbak Nensi rajin dan dapat dipercaya daripada saya mencari orang lain. Saya ingin menawarkan Mbak Nensi untuk kerja di rumah ini sambil mengawasi anak-anak saya. Ya, tentunya kalau Mbak Nensi mau sekalian menginap di rumah ini. Tidak apa ya, Mbak Nensi? Apa perkataan kami ada yang menyinggung perasaan kamu? Tidak apa, Haji. Justru sebaliknya. Saya sangat senang sekali. Ibu, terima kasih banyak. Di zaman sekarang ini masih ada orang sebaik Ibu sama Bapak. Orang yang mau menerima saya apa adanya. Bapak, Ibu. Padahal saya orang yang sering melakukan kemaksiatan. Orang yang menudahkan dosa. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Ibu. Subhanallah. Alhamdulillah. Kami ikut bersyukur. Ya Allah. Kenapa baru sekarang aku baru bisa meresapi ayat-ayatmu, Ya Allah? Sungguh, aku merasa ternyata dengan ayat-ayatmu. Mbak Nensi? Kenapa menangis? Tidak ada apa-apa kok, Ibu. Saya cuma terharu. Saya terharu mendengarkan apa yang anak-anak Ibu sedang melakukan. Mereka membacakan ayat. Mereka membacakan ayat ayat suci yang menyentuh hati saya, Ibu. Pak, jujur. Baru kali ini saya mendengarkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Alhamdulillah. Tapi, saya belum pernah lihat Mbak Nensi sholat. Kenapa, Mbak? Jujur. Saya sangat malu sama Allah. Saya malu. Dosa saya begitu banyak. Saya akan sholat kalau saya sudah benar-benar tomat, Pak. Jangan begitu, Nensi. Sholat itu wajib hukumnya. Enggak boleh ditinggalkan. Allah akan mencatat sekecil apapun pahala yang dilakukan oleh manusia. Nantinya, semua akan ditimbang. kalau kamu gak pernah sholat, lantas, apa bentuk terima kasih kamu pada Allah? Insya Allah, Pak. Insya Allah, jangan sholat. Terima kasih. 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 Jangan kebuat hamba menjadi bimbang dan bingung untuk diri sendiri, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi. Ya Rabbi. Enzi, apa kamu sudah sholat? Belum, Pak Haji. Saya bingung. Saya ini perempuan atau laki-laki. Pak Haji, saya belum menemukan jati diri saya, Pak Haji. Jadi, jati diri seutuhnya, saya mau tobat, Pak Haji. Kalau kamu ingin bertobat, mulailah dari yang kecil. Ubah penampilanmu. Jangan lagi kamu berpakaian seperti perempuan. Karena, kalau kamu masih berpakaian seperti perempuan, gimana kamu bisa memberikan sholat Jumat? Tapi, saya bingung. Kalau saya berubah, pasti orang-orang mencercah saya. Orang-orang macam mau saya. Mereka mempertanyakan, kenapa saya berubah? Kalau kamu mau tobat, nggak usah mendengarkan terlalu banyak orang. Karena, kalau kamu masuk neraka, mereka nggak akan bisa bantu. Nancy, ajal manusia itu tidak ada yang tahu. Apa kamu mau menghadap Allah dengan makai duster? Ya Allah. Sekarang, aku kembali padamu dalam keadaan utuh sebagai seorang laki-laki. Hamba tidak ingin meninggal dalam keadaan berbesana perempuan, Ya Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Marilah, di bulan yang penuh ampunan ini, kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Kita hapus dosa-dosa lalu kita dengan mengikuti perintahnya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Marilah, kita akan benar-benar bertobak supaya kita dapat kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang bersih, putih, suci, dan recelat. Semoga amal kepada kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, amin. Alhamdulillah. Pak Haji, jangan panggil saya dengan nama itu Pak Haji. Saya sudah berusaha menguburnya dalam-dalam. Subhanallah, saya senang mendengarnya. Saya mesti panggilmu apa? Satiman. Panggil saya dengan nama itu Pak Haji. Satiman. Dulu waktu saya kecil, saya sangat menderita sekali kalau orang panggil saya dengan nama itu. Tapi sekarang, saya benar-benar bangga. Mama lebih menyenangkan menjadi diri sendiri. Lakukanlah tobat masuhah Satiman. Saya sudah melakukannya Pak Haji. Dan saya akan melakukannya lagi di depan Kak Bha. Biar itu lebih afdol. Tapi yang lebih penting kan dia aja. Bukan tempatnya. Berarti, saya punya hutang Pak Haji. Hutang. Saya akan melakukan tobatan Nasuhah di depan Kak Bha. Dan insya Allah, kalau saya sudah punya rezeki lebih, saya akan berangkat Haji. Amin, amin. Insya Allah akan terkabur. Terima kasih. 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 Pak Haji. Pak Haji. Satiman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak usah. Bu. Sama Bapak. Kamu sudah kami anggap sebagai keluarga. Lagipula, kamu kan sudah banyak membantu kami dalam usaha dagang. Jadi, sudah sepatutnya kami juga akan membantu kamu. Pak Haji, maaf. Saya kurang begitu mengerti apa yang Bapak maksud. Begini, Mas Satiman. Kami sudah membicarakannya semalam. Dengan ikhlas, kami ingin membantu Mas Satiman untuk melakukan tobat nasuhah di depan Ka'bah. Ya, seperti yang Mas Satiman inginkan. Betul, Lai. Saya tidak salah dengar, Ibu. Masya Allah. Berarti saya... Betul, Satiman. Kami sudah sepakat untuk membiayai Satiman naik haji tahun ini. Alhamdulillah, Ya Allah. Alhamdulillah, Ya Allah. Ya Allah. Akhirnya, kau mengizinkan aku untuk bertobat di tanah suci Mekah, Ya Allah. Alhamdulillah, Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji. Bi, aku mau pergi haji. Mau menaikkan ibadah haji sebagai seorang laki-laki. Subhanallah. Alhamdulillah, Ya Allah. Alhamdulillah, Ya Allah. Tidak telah menyadarkan kepadakan ku untuk kembali ke jalan yang benar. Bi, minta doa harus tuh ya, Bi. Pasti. Pasti di doain. Ya Allah. Jadi lagi-lagi. Alhamdulillah, Ya Allah. Alhamdulillah, Ya Allah. Setara saudara, Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Dan juga jenjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Karena bekat rahmat dan karunianya, Kita hari ini dapat berkumpul di sini, Untuk memberi dorongan dan doa kepada Saudara kita, Satiman bin Haji Durahim, Yang insya Allah, Tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan, Sekambalinya dari sana, Saudara Satiman dapat jadi haji yang maburur. Ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. Mari, dapat cakap Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat yang bulat, Aku berangkat ke Tanah Suci, Untuk melakukan taubat nasuhah. Aku benar-benar menyongsong hidup baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Haji, selamat ya. Bi. Alhamdulillah. Selamat, Pak. Alhamdulillah. Sekarang Mas Satiman sudah jadi haji Dan menemukan jati diri sebagai laki-laki. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih banyak. Berkat Bapak, Saya bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Tidak, Tidak. Papa. Papa, pindahui malam, papa. Papa, pindahui malam, papa. Papa, pindahui malam, papa. Papa, pindahui malam, papa. Ibu. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati